Bisa ini, harus bisa Bermanuver kalau di kemacetan Kayak gini, kalau bawa mau Karena kalau nggak bisa-bisa overheat dan mati mesinnya Tuh, lihat banyak pak polisi Yo pak, selamat bertugas Bapak-bapak Udah di lirik-lirik Jadi backfire-nya baru keluar kalau misalkan di RPM 3000-4000-an Backfire-nya juga beda Bunyinya, nggak kayak kemarin Kemarin kan bener-bener berirama gitu Kalau sekarang itu Cuma dua kali Jadi emang ada setting Yang diatur-atur dan dikosongin gitu Di jidah-jidah gitu Nah, 3500-an 3900 baru keluar Jadi kalau di-hike RPM itu Nggak akan keluar popcornnya, harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tek 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 Yo 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 What's up teman-teman semuanya Halo apa kabar kalian Semoga baik-baik saja Dan makin banyak kerja kinyamin Sekarang tanggal 7 Juni 2021 Hari Senin Aku mau memotoran santai Dan mau nyimpang-nyimpang juga Kesana kemari Terus kalian mau masukin juga motornya Ke tempat bodi gitu Tempat dia bengkel lah ya istilahnya Kita ganti bodi karena Besok selasa tanggal 8 Aku bakalan kesentul Kuih Kita langsung aja Gas kuih Karena ini juga Udah lumayan siang Jam 10-an Atau jam 11 Jam 10 deh kayaknya Tuh Udah jam 10.15 Yuk Bismillahirrahmanirrahim Nah Kali ini Ada yang beda dari si Chibi Jadi Suara dash taknya itu Berbeda sama sebelumnya Jadi ini settingan yang Pakai settingan yang buat circuit Jadi dash taknya itu baru keluar Nah baru keluar di 3000 Antara 3000 dan 4000 RPM Terus berkurang juga Dash taknya Gak sepopcorn yang kemarin Kalau kemarin kan Kalau yang kemarin kan Tiap nutup gas itu langsung popcorn gitu Tok 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 Kalau yang sekarang Gak Agak berkurang Dan popcornnya juga Kalau di high RPM Gak akan Ini Gak akan keluar Si Blackfire nya Soalnya Di settingnya Cuman di 3000-4000 RPM doang Gitu Buat upgrade Bukan upgrade Update Cibi terkini Soalnya kan Emang aku juga Butuh Buat circuit Nah Kalau di circuit Kalau di sentul itu Biasanya Pakai high RPM Terus kan High RPM Nge gas Nge gas Pol Kalau misalkan Terlalu Dash tak Dash tak Terlalu berisik Ntar Ini juga Kurang enak Didengar juga Kalau misalkan Tiap nutup gas Dak 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 Soalnya Makin kenceng RPM Makin high RPM Makin keras juga Si bunyinya Dan itu tuh Tiap bunyi backfire itu Kerasa banget Gitarannya ke kaki kanan Karena kan kenapotnya Hangarnya itu Nempel di kaki kanan Dan itu bener-bener Kerasa banget Getarannya Jadi Kita kurangin Kurangin dulu lah Kalau buat setelan Circuit Kalau buat sentulan Kecuali kalau misalkan Untuk ke jalan raya Mungkin ntar kita bisa Ganti lagi ke settingan Popcorn Gitu Jadi Ini settingan spesial Buat Circuit Buat sentul Ya kita Ini dulu lah Kurang-kurangin dulu Beletak-beletaknya Jadi kalau misalkan Cuma di RPM Jadi kalau misalkan Dash taknya Cuma di RPM 3000-4000 Pas high RPM Terus diturun Itu gak akan Terus-terusan Backfire gitu loh Jadi Backfire-nya baru keluar Kalau misalkan Di RPM 3000-4000an Gitu Harusnya sih besok Gak terlalu berisik Sama dust Kalau misalkan Sentul Karena kan Udah di settingnya Kayak gitu Si ini ya Si backfire-nya Banyak Bapak Police Tuh Lihat banyak Bapak Polisi Yo Pak Selamat bertugas Bapak-bapak Udah di lirik-lirik Lirikan matamu Kita lanjut lagi Gak usah takut sih Kalau ada polisi Santai aja Selagi kita Tidak Selagi kita Mesti membawa surat-surat Dan keungkapan lainnya Aman-aman aja Satu ikut Oh iya Terus si Backfire-nya juga Berda Bunyinya Gak kayak kemarin Kemarin kan Bener-bener Berirama gitu Kalau sekarang itu Cuma dua kali Jadi emang ada Settingan yang diatur-atur Dan dikosongin gitu Di jeda-jeda gitu Yang kemarin itu Cuma di Dikitin banget Cuma dua kali Kayak gitu Di settingannya Kalau yang popcorn itu Bener-bener berurutan Jeda-jeda 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 Makanya Banyak banget popcornnya kan Kalau yang kemarin Cuma dikasih dua jeda doang Jadi Backfire-nya juga Cuma dua kali Teg-teg Kayak gitu Jadi teori ininya ya Di teori settingannya Kalau di prakteknya Kayak gininya ya Biasanya Lebih banyak lagi Gas Pala runten Aku ngerti Pala runten Pala runten Lumayan badet nih Kopo jam segini Padahal masih pagi nih Kehitungnya Dan harusnya jam-jam kerja Jam-jam kantor itu Udah gak ada lagi Udah pada masuk Harusnya Masih ada popcornnya Cuma ya gitu Cuma di Low RPM doang Kalau di high RPMnya Enggak keluar Kalau sebelumnya kan Ngegas Nutup Itu langsung keluar Tak-tak-tak-tak Ngegas Nutup Langsung keluar Tak-tak-tak-tak Kalau sekarang Enggak Cuma di Low RPM doang Kopo Kita harus bisa Ini Harus bisa Bermanuver Kalau di kemacetan Kayak gini Kalau bawang mau Karena kalau enggak Bisa-bisa overheat Dan mati mesinnya Ayo maju Ayo maju Si bapak kemana Rasa banget Panasnya jam segini Gile Bener-bener Matahari Lagi di atas-atasnya Menyinari Dan ini Macet apa Lagi pusing Aneh banget Wow Panjang dong Ternyata Macetnya Kirain cuma Di pertigaan ini doang Tapi ke depan itu Masih panjang Saudara-saudara Waduh Waduh Ini motor Udah 98 Derajat Celcius Dan si vannya Udah nyala Dari tadi Yuk bisa yuk Aduh Mulai kosong Ayo Bentar Panas nih Mau dinginin mesin Waduh Tiba-tiba Nengah Ini nih Udah gak pake helm Bahaya lagi Dari kiri Tiba-tiba Ke kanan Masuk Oke Ada yang nyebrang Wah Panas banget Gila ini padat Kemana-mana Dan aku Kesini Karena emang Aku mau nyimpang-nyimpang dulu Ke beberapa tempat Beberapa titik Karena emang Lagi ada projekan juga Jadi ya Udah Kita kesana kemari dulu Nyari-nyari Part-part Nyari-nyari Barang-barang Sambil ngobrol-ngobrol langsung Sama ownernya Pusing banget deh Kalau dikasih jalanan Masjid kayak gini Ini lagi Belok kanan Bentar Oke Aku mau nyimpang-nyimpang dulu Ntar kita lanjut Oke Yuk Oke Aku udah beres Nyimpang-nyimpangnya Kita sekarang langsung Ke tempat Pergantian Body aja Karena aku mau ganti body Sama body balap Alias body buta Biar besok Sentulnya enak Kita gas-gas Kenyantui Ada sih aku juga Ya sebenernya Nyantui Tapi Keburu-buru juga Ya kita Gas tipis-tipis aja lah Gak terlalu nyantui Gak terlalu Wow Becek cuy Kita gas tipis-tipis aja Gak terlalu nyantai Gak terlalu geber Seperlunya aja lah Nyesuaikan Sama kondisi jalanan Yuk Bismillahirrahmanirrahim Wow Masih ada Popcorn dikit Tapi ya gitu Harus agak Nahan dulu Lepas tuh Ini RPM 5000 4000 Belum turun 4000 nya Nah 3500-an 3900 baru keluar Gitu Jadi kalo di hike RPM itu Gak akan keluar popcornnya Harusnya Kalo di circuit Biar adem Bentar Biar gak terlalu Berisik Gak terlalu TRAC-TAK-TAK-TAK-TAK Bentar kayak Mobil Dusty Jatohnya Wow Pasukan motor Honda Honda CBR Honda yang lainnya Honda Matic Benten Udah padat nih Gak bisa terlalu Ngegas-ngegas Kurang enak Jukir, main masuk-masukin aja Juru parkir Aku udah lama juga sih Gak pake motor ini Karena ya Aku kemarin kan lagi project Aerox juga Jadi bawa Aerox kesana kemari Dan si Cibi ini mungkin Sebulanan atau Dua minggu, tiga mingguan lah Gak aku pake Pas pertama nyalain juga Lumayan berat nyalainnya karena ya Itulah, moge Moge tuh harus sering-sering dipanasin, harus sering-sering dipake Biar akinya terus-terusan keisi Ini nih, main masuk-masuk aja Aku main santai aja Main, bener-bener Main di low RPM Karena gak mau terlalu ngegas-ngegas Ngeri juga jalanannya rame Ini aja gas tipis-tipis Karena Jat, mau kemana Di depannya juga bener-bener rame Ngegas dikit langsung nge-rem Gas dikit langsung nge-rem Jadi udahlah, mending santui aja Besok aja kita Gas-gasin di Sentul Sebenernya besok Sentul juga Aku gak terlalu pol-polan sih Karena emang Niatnya ngonten ya Kalau aku bukan mau Kejar time Oke Aku udah nyampe di bengkel Kita Taruh motor disini dulu Buat ganti bodi Prepare Besok Sentul Karena bodi balap Aku ditaruh disini A Udah sih emang Alhamdulillah Amin Udah Aduh A Si Ayo gasnya ada Belum dateng Oh belum dateng Yaudahlah Naruh motor Ganti bodi A Buat Sentul besok ya Oke Aku udah nyampe Kita taruh dulu Ntar kita lanjut lagi Kalau misalkan Udah di Sentul Makasih banyak buat semua yang udah nonton Dan lupa tonton video-video yang lainnya See you on the next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang Ganti bodi Ganti bodi mang